Pemilu tahun ini dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Ada pun antusias masyarakat dalam memilih terlihat di berbagai tempat di Kota Jambi, seperti di Panti Sosial Tresnawer, Dapu di Luhur. Kesemuanya lansia akan dijemput dan dibimbing oleh petugas KPPS, saksi dan pegawas hingga hak pilihnya digunakan. Pemilu serentak tahun 2024 ini, serentak dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Tampak antusias masyarakat dalam memilih terlihat di berbagai tempat di Kota Jambi, salah satunya di Panti Sosial Tresnawer, Dapu di Luhur. Berdasarkan pantauan, para lansia binaan menggunakan hak pilihnya di dua TPS. Yang pertama di TPS 12 yang berada di Aula Panti, dan selanjutnya ada di TPS 11 yang berada dekat Panti, yakni di halaman Masjid Al-Mutakin, Palima Kota Baru, Kota Jambi. Menurut Miko, Ketua KPPS, lansia yang memilih di dua TPS ini, masing-masing berjumlah 4 hingga 5 orang, yang kesemuanya nanti akan dijemput dan dibimbing oleh petugas KPPS, saksi dan pengawas hingga hak pilihnya digunakan. Ini kami DPD-nya ada sekitar 5 orang, tapi kalau di TPS 11, sekitar ada 4 atau 5 orang juga, Mas. Jadi untuk lansia di Tresnawer, Dane, dialokasikan ke dua TPS ya? Iya, benar, Mas. TPS 11 sama TPS 12. Itu nanti sudah ada struktur penuntun atau pembimbing dari kami, yaitu dari anggota KPPS, dua saksi maupun, dan terakhir, Pan Mas Luh. Kalau untuk DPD-nya sendiri, Mas, di TPS kita ini berapa? DPD total semuanya 254, tapi yang tersampaikan hanya sekitar 216. Tampahnya, pelaksanaan pemilu ini tidak ada kendala yang signifikan karena tim telah mempersiapkan dengan baik. Adapun bagi lansia yang tidak masuk daftar pemilih tetap nantinya, akan tetap diberikan kesempatan memilih sebagai daftar pemilih khusus. Halim Adrian, Jek TV, Pelaporkan. Selamat menikmati.